Halo teman-teman, kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan Alur cerita dari film Belahan Jiwa Film ini telah dirilis pada tahun 2005 Film ini juga memiliki plot twist yang bagus menurut Mimin Bisa dibilang ini film Indo yang memiliki plot twist terbaik pada masanya Film ini mengusung genre drama thriller Oke, seperti apakah ini? Kisahnya, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan lomba modeling Yang dimenangkan oleh seorang desainer wanita yang bernama Lina Si Lina ini merupakan seorang desainer ternama yang ada di kotanya Dia lalu diberi selamat oleh ketiga sahabatnya yang bernama Cairo, Baby Blue, dan Arimbi Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan seorang wanita terlihat sedang pergi ke rumah pacarnya sambil basah kuyuk Wanita ini sendiri bernama Cempaka Cempaka juga merupakan tokoh utama dalam film ini Dia datang ke sana untuk memberikan sebuah lukisan kepada sang kekasih Yang dimana lukisan itu dibuat sendiri oleh Cempaka untuk sang kekasih Kekasihnya ini bernama Bumi Dalam obrolan mereka, Bumi mengatakan agar Cempaka jangan lupa untuk selalu meminum obat Lalu Cempaka bilang dia tidak mau ketergantungan lagi dengan obat Bisa disimpulkan bahwa Cempaka memiliki sebuah penyakit sehingga mengharuskan dirinya untuk meminum obat Kesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang melakukan terapi psikolog kepada dokter psikolog Yang tak lain adalah Arimbi Terlihat sang pasien memiliki keperibadian ganda akibat trauma saat diperkaos dahulu Arimbi pun sebisa mungkin menyembuhkan pasiennya itu Kemudian scene berpindah kepada Cairo Cairo sendiri merupakan seorang pelukis yang memiliki ambisi yang sangat besar Dia begitu kesal karena tidak menemukan cat berwarna merah yang ia sukai Malam harinya mereka berempat berkumpul sambil merayakan kemenangan Lina Di sini Arimbi menanyakan tentang gebetan Lina yang rencananya akan diperkenalkan kepada mereka Lina lalu mengatakan agar mereka semuanya bersabar terlebih dahulu Tak lama kemudian Cairo ditelepon oleh pacarnya Jadi mereka ini jika memiliki pacar maka wajib dikenalkan kepada sahabat yang lain Namun di sini belum ada suatu pun dari mereka yang memperkenalkan pacar mereka kepada sahabat yang lain Singkat cerita Cairo merasa kesal karena sampai hari ini dia belum menemukan cat berwarna merah seperti yang ia inginkan Lalu terjadi perdebatan antara Cairo dan sang pemilik galeri Di sisi lain Arimbi sedang berbahagia karena diberikan bunga oleh sang pujaan hati Dan ternyata kekasih Arimbi adalah bumi Sementara itu Lina yang sedang kerja juga didatangi oleh sang kekasih yang tak lain adalah bumi Wah bisa dibilang dia seorang playboy Sementara itu cempaka dan bumi terlihat sedang bermain layangan bersama-sama di sebuah pantai Lalu tiba-tiba saja trauma masa kecil cempaka kambuh dan membuat dia sangat histeris Ternyata cempaka mengalami depresi berat akibat ibunya dibunuh dan dia diperkosa oleh ayahnya sendiri Itulah sebabnya cempaka harus selalu meminum obat-obatan Sin kemudian berpindah kepada Cairo yang sedang makan Saat sedang makan dia melihat darah ayam di piringnya itu Kemudian muncullah sebuah ide gila Dia berencana menggunakan darah ayam untuk lukisannya agar terlihat lebih hidup Kemudian dia lalu pergi ke peternakan untuk mencari darah ayam segar Di sisi lain, Lina sedang berdebat dengan seorang ustaja yang ditayangkan secara live di TV nasional Mereka membahas tentang kontroversi baju buatan Lina Kesokan harinya, Lina didemo akibat perbuatannya yang kontroversi Lina lalu membuka seluruh bajunya dan menghadap kepada para pendemo Sang ustaja yang merasa Lina sudah tidak waras lagi kemudian menyuruh masa agar pergi meninggalkannya Sementara itu, Baby Blue terlihat sedang makan bersama sang kekasih Dan ya, kekasihnya juga orang yang sama dengan kekasih para sahabatnya itu Sementara itu, Lina yang kemarin didemo terlihat sedang mual-mual akibat dihamili oleh sang kekasih Singkat cerita, cempaka yang sering dihantui oleh masa lalunya Ini memilih untuk bunuh diri saja Rupanya dia sudah tidak kuat lagi oleh traumanya tersebut Namun untungnya dia diselamatkan oleh bumi sang kekasih Sedikit info, bumi dan cempaka ini sudah berpacaran sejak lama dibandingkan keempat sahabat tadi Sin kemudian berpindah ke rumah Cairo Di sini Cairo memberitahukan kepada bumi bahwa dia sedang hamil Bumi lalu mengajaknya untuk menikah Akan tetapi Cairo menolak menikah dan lebih memilih untuk mengaborsi janin tersebut Sementara itu, Baby Blue terlihat sedang ingin bertemu dengan bumi di rumahnya Di sana, Baby Blue menunjukkan kepada bumi tentang hasil desain yang ia buat Yang di mana ia mendesain sebuah makam untuk mereka berdua Bumi yang merasa aneh dengan desain itu lalu menolaknya Kita kan masih kemudahan buat mikirin kematian Baby Blue bilang sudah saatnya mereka menikah Karena kini Baby Blue sedang mengandung anak dari bumi Mendingan hal itu membuat bumi sangat senang Bumi lalu mengatakan dia sangat mau menikah dengan Baby Blue Sementara itu, di sisi lain Arimbi sedang menelpon dengan bumi Dia juga memberitahukan kepada bumi bahwa dirinya juga sedang hamil Tapi bumi tidak peduli kepadanya Ternyata bumi sedang bersama Lina Sang desainer tadi yang kini sudah insya Di sini, Lina juga mengatakan bahwa dia sedang hamil anaknya bumi Kemudian bumi dengan senang hati mau menerima bayi tersebut Sementara itu, Cairo sedang pergi ke sebuah klinik Untuk mengaborsi janin yang ada di perutnya Di sana, ia hampir berpapasan dengan bumi dan cempaka Sin kemudian berpindah yang memperlihatkan keempat sahabat itu Sedang berkumpul bersama Di sini rencananya, mereka akan saling memberitahukan tentang pacar mereka Kan kagak asik ya kan? Ayah kan bunting Bye bunting Gue juga hamil You bitch! Bumi itu cowok gue Oh si kegatelan Honey bunny lu tuh si bumi juga Madi rodok lu berdua ya Bumi itu lagi gue Mas bumi itu juga pacar saya Anak ini anaknya mas bumi Setelah tahu kebusukan bumi Mereka pun bergegas melabrak bumi di rumahnya Sesampanya di sana, mereka sangat terkejut Karena pria yang ada di rumah bumi Bukanlah bumi melainkan orang lain Karena merasa asing dengan mereka Pria itu lalu mengusir mereka dari sana Di sini sempat terjadi perdebatan antara mereka semua Mereka merasa bingung karena bumi tiba-tiba menghilang Sementara itu, mereka menemani Cairo yang akan segera mengaborsi janin di dalam perutnya Di sini, mereka semua merasa khawatir dengan kondisi Cairo nantinya Namun tekadnya ternyata sudah bulat Dia tetap akan mengaborsi janin tersebut Sementara itu, Lina yang sedang duduk tiba-tiba saja melihat bumi melintas tepat di depannya Dia pun pergi mengikutinya dari belakang Ternyata bumi masuk ke salah satu ruangan yang ada di klinik tersebut Di sini tidak dijelaskan ruangan apa yang dimasuki oleh bumi Sementara itu, Cairo sudah selesai melakukan aborsinya Mereka semua berkumpul dan menyemangati Cairo Sementara itu, cempaka terlihat memukul-mukul perutnya Dia lalu teringat saat dia masih kecil dahulu Dimana saat sedang bermain, dia tiba-tiba keguguran Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan bumi yang sedang ditelepon oleh seorang dokter Sang dokter memberitahukan tentang penyakit cempaka yang kambuh lagi Bumi lalu bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihatnya Kemudian kita akan diperlihatkan dengan nasib ayah cempaka yang bunuh diri setelah melakukan semua kejahatannya itu Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Arimbi yang sangat depresi Karena dia merasa tidak adil Dia merasa iri kepada ketiga sahabatnya yang mau dinikahi oleh bumi Sementara dirinya tidak Dan dia malah diacukan oleh bumi Dia pun lalu berniat untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga Di sisi lain, cempaka kembali berulang Kali ini dia berlari masuk ke dalam hutan Sementara itu, ketiga sahabat yang mengetahui Arimbi akan bunuh diri Mereka lalu segera pergi untuk menemui dirinya Balik lagi kepada cempaka terlihat bumi sedang mengejarnya Dan disini plot twist terjadi Yang dimana ternyata keempat sahabat itu merupakan alter ego dari cempaka Jadi intinya mereka berempat tidaklah nyata Sementara itu bumi yang terlambat Kini hanya menyaksikan mayat cempaka yang tergantung Dan kemudian film ditutup dengan memperlihatkan dokter psikolog cempaka Sedang mengobrol dengan bumi mengenai penyakit cempaka Cempaka menciptakan banyak keperibadian lain Yang semuanya jauh lebih kuat dari dirinya Dan film pun selesai Oke, jadi film ini sangat menarik Meski konsep dari film ini banyak dipakai di film terdahulu Di awal menonton kalian akan merasa film ini seperti FTV Tapi saat masuk ke klimaks Kalian akan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi Oke, itulah alur cerita film kali ini Semoga terhibur dan sampai jumpa